Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wa Jada. Di channel Youtube Akbar Zainuddin setiap hari Kamis, Inspirasi Menulis. Saya akan ngobrol banyak tentang bagaimana kemudian tips, trik menulis, hikayah-hikayah tentang menulis, dan bagaimana kemudian kita bisa menulis. Kali ini saya akan ngobrol tentang tema Membaca dan Menulis. Para sahabat Manjada Wa Jada, ada yang nanya ke saya, Akbar saya ini pengen bisa menulis, tapi saya kok tidak mau membaca, tidak suka membaca. Ini mungkin enggak? Nah saya bilang, menulis dan membaca itu dua hal yang itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita naik sepeda, nah ini membaca itu di pedal kanan, menulis di pedal kiri. Maka kalau kita ingin membaca dan menulis itu berjalan beriringan, sepedanya jalan, ya harus membaca. Tidak bisa tidak. Membaca adalah satu keniscayaan. Keniscayaan itu apa? Harus. Tidak bisa tidak. Bagian yang tidak bisa dipisahkan dari menulis itu adalah membaca. Enggak bisa. Jadi jawabannya apa? Ya saya bilang, kalau memang mau jadi penulis, ya banyak-banyak yang membaca. Kalau tidak suka membaca, gimana Pak Akbar? Ya jangan jadi penulis. Penting banget kita itu membaca. Pramudia Anantatur, sastrawan Indonesia, itu bilang, kalau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Dua hal yang akan selalu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu Pak Akbar, apa yang harus saya baca? Membaca itu kan pada dasarnya ada dua hal. Membaca karena kebutuhan. Yang kedua adalah membaca karena memang kita keinginan. Membaca karena kebutuhan apa? Misalnya mau membuat satu tulisan, artikel, makalah. Nah itu kita butuh referensi. Nah itu kita butuh untuk membaca. Atau membaca karena keinginan. Wah saya memang ingin tahu tentang sesuatu, baca. Saya ingin tahu cerita tentang sesuatu, baca. Jadi membaca itu adalah satu kebutuhan kita sebagai penulis. Kalau kita tubuh ini butuh asupan makanan untuk membuat energi kita itu selalu ada, maka menulis itu butuh asupan membaca. Apa pentingnya sih Pak Akbar membaca itu buat kita seorang penulis? Satu, wawasan pengetahuan. Jadi ketika kita menulis sesuatu, nah itu kita kaitkan dengan berbagai wawasan pengetahuan yang kita baca, sehingga tulisan kita itu lebih dalam. Orang itu mau membaca tulisan kita, oh ada logika yang disampaikan. Sehingga apa? Membuat kita itu selalu. Ini loh, oh tulisannya enak dibaca, dan tulisannya nyambung dengan logikanya, karena apa? Ada pengetahuannya. Dan kalau tulisan kita itu dikaitkan dengan peristiwa, dikaitkan dengan pengetahuan, itu akan lebih mudah pemahamannya, akan lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Dan ini yang paling penting juga untuk seorang penulis. Membaca itu kita jadi tahu bagaimana caranya, teknik-tekniknya. Kalau kita membaca novel, misalnya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Jadi kita tahu bagaimana membuat orang tertawa, membuat orang menangis, membuat orang bersedih, bagaimana menggambarkan suasana laut, suasana kapal, suasana ngopi di warung kopi, suasana romansa, cintaan anak-anak zaman dahulu, suasana sekolahan. Nah itu kita tahu caranya menggambarkan versi Andrea Hirata. Ereliye, itu juga kita tahu. Asmana dia, kita tahu caranya menggambarkan itu seperti apa. Ahmad Fuadid, bagaimana impian itu kemudian ada, bagaimana menggambarkan emosi, bagaimana menggambarkan semangat. Nah itu selalu ada. Nah dengan hal itu, maka membuat kita itu punya referensi. Cara menuliskannya itu seperti apa. Kalau buku-buku populer, seperti tulisan saya, kalau kita baca, nah bagi para penulis bisa melihat, oh caranya menggambarkan tentang, membangun motivasi itu seperti apa. Cara menulis tulisan yang ngepop itu seperti apa. Bagaimana pembagian bab sub-babnya, bagaimana kemudian memasukkan unsur cerita, dan sebagainya. Jadi membaca itu kita belajar. Belajar teknik-tekniknya. Jadi belajar teknik untuk menulis. Karena itu, kalau kita membaca, coba dilihat, terus kemudian coba kita praktekkan dalam tulisan kita. Ya, praktekkan dalam tulisan kita, seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita meniru tekniknya. Nah, bahasa kerennya itu adalah memodel. Memodel tekniknya. Kalau kita punya modeling itu banyak orang. Kalau kita bisa belajar tekniknya, A, B, C, D, E, teknik-teknik semua itu, akan membuat kita lebih mudah. Ini kalau cara mengungkapkan ini lebih enak pakai tekniknya siapa ya. Begitu. Jadi membaca itu penting. Kalau nggak membaca bagaimana? Kemudian kita bisa menulis. Terus apa yang dibaca Pak Akbar? Apa yang dibaca itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Yang paling penting itu adalah, jangan ada sedikitpun waktu terluang tanpa kita membaca. Pada saat kita menunggu di kereta api, menunggu di rumah sakit, menunggu di ruang dosen, menunggu di pesawat, menunggu di mana-mana. Itu jangan lupa kita baca. Apalagi sekarang, konten-konten digital, buku-buku digital itu sudah sangat berling. Kita tinggal mau atau tidak membaca itu. Jadi kita kemudian baca, 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 sehingga kita punya wawasan, punya pengetahuan yang banyak. Akan mudah kita itu. Kalau kita punya wawasan yang banyak. Jadi yang dibaca itu adalah, apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, kalau kemudian bukunya itu butuh referensi, ini bacalah yang setidaknya referensi yang terkait dengan apa yang mau kita tulis. Jadi kalau kita mau nulis tentang motivasi belajar, kita coba referensi yang terkait dengan motivasi, keinginan, yang terkait dengan semangat belajar. Dilihat terus. Sehingga kita tahu ada referensinya, ada referensi. Nah, bagaimana cara membacanya? Baca saja. Di mana-mana. Saya biasanya suka sekali, kalau saya membaca itu, saya akan kasih highlight. Jadi saya kasih garis bawah, kasih spidol, atau kasih mark gitu ya, kasih tanda. Ini penting nih. Ini kalimat penting yang harus kita kuasai. Ini kalimat penting, ada poin-poin pentingnya. Jadi poin pentingnya satu, dua, tiga. Baca, kemudian kasih poin-poin penting, lalu kemudian, kalau saat kita menulis, nah jelaskan ulang seperti itu. Sehingga apa? Membuat hidup kita, diri kita, tulisan kita, semakin lama semakin kaya. Semakin lama semakin kaya. Dengan apa membaca? Teman-teman, sahabat panjada-panjada, tidak bisa tidak. Kalau mau jadi penulis, itu ya harus mau membaca. Kalau tidak mau membaca, ya enggak perlulah bercita-cita jadi penulis. Jadi profesi yang lain aja enggak apa-apa. Masih banyak profesi yang lain, yang bisa kita ambil. Karena kalau enggak suka baca, nanti capek sendiri kita. Belajar sekuat tenaga, menulis, kita akan banyak kehilangan waktu, tenaga, kesempatan, karena apa? Ya karena kita enggak suka baca. Yang enggak ada wawasan, akan sulit kemudian kita mengembangkan tulisan kita. Akan banyak kesulitan yang timbul kalau kita tidak suka membaca. Maka menulis harus dengan membaca. Begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap Kamis jangan lupa, ya untuk inspirasi menulis di channel YouTube Akbar Zainuddin. Silahkan di-share, subscribe. Jika ini bermanfaat buat Anda, insya Allah juga bermanfaat buat orang lain. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan.